Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Coko Kendel Smart Sekarang ini saya ada handphone Samsung Galaxy M12 Oke disini di stiker belakang casing bisa kita lihat untuk tipenya SM M127F ya Dan ini Galaxy M12 Kasusnya handphone ini lupa kunci layarnya disini menggunakan pola Dan polanya ini lupa Kemudian ketika kita coba sekali saja disini meminta jeda waktu mengulang kembali Dan ini artinya biasanya handphone ini sudah pernah dicoba berulang-ulang tetapi tetap salah Kemudian disini kita akan hard reset dengan kombinasi volume dan tombol power Agar kunci layarnya ini bisa terhapus Tetapi disini biasanya ketika Samsung Galaxy menggunakan kunci layar atau lupa kunci layarnya Handphone ini tidak bisa dimatikan Sedangkan kita kalau ingin lebih mudah itu harus kita matikan dulu ya Tidak bisa dimatikan tetap meminta kunci pola seperti ini Kemudian ketika kita restart ulang atau kita mulai lagi tetap sama meminta kunci layar seperti ini Oke kemudian disini banyak cara banyak trik ya untuk agar handphone ini bisa kita matikan dalam posisi lupa kunci layarnya Kita disini bisa menggunakan sim card dan sim card ini sebelumnya harus sudah kita setting menggunakan pin ya Jadi sim card ini bisa kita masukkan dulu Ini untuk membantu agar handphone ini bisa kita matikan dulu ya Kita pasang dulu sim cardnya Ya jadi sim card ini sebelumnya sudah kita setting menggunakan pin ya Oke sekarang kita masukkan dan nanti ketika ini kita dorong itu akan meminta pin dari sim ini ya Coba kita lihat Ya disini Masukkan pin kartu sim Kalau sudah seperti ini kita bisa matikan handphone ya Tekan tombol power kemudian tekan daya mati Dan handphone ini sudah bisa kita matikan Dan sekarang kita lanjut lakukan hard reset Kita bisa lepaskan dulu untuk sim cardnya agar tidak mengganggu ya Kita lepaskan saja seperti ini Kemudian untuk melakukan hard reset disini bisa kita handphone dalam posisi mati ya Kita bisa menekan volume atas dan tombol power secara bersamaan Dan ketika handphone mulai menyala kita bisa lepaskan tombol powernya dan tetap tahan volume atas Ya oke kita praktekkan kita bisa tekan volume atas dan tombol power secara bersamaan Lepaskan tombol powernya volume atas tetap kita tahan Dan tunggu sampai handphone masuk di mode recovery Kita tunggu sejenak Dan ini sepertinya gagal ya Ini sudah terlalu lama Kalau seperti ini Ini gagal Tidak bisa masuk di mode recovery Kita tunggu saja sampai handphonenya menyala dan nanti kita matikan kembali Jadi kita akan gunakan trick ya Kita akan gunakan trick Dengan bantuan kabel data Nanti ini bisa kita colokkan ya Kabel data yang terhubung ke PC Itu sifatnya hanya untuk mengecas saja ya Oke kita siapkan kabel datanya Kita pasang Kita masukkan kembali sim card yang ada pinnya ya Yang tadi seperti tadi Kita pastikan handphone ini bisa kita matikan dulu ya Oke kita matikan Jadi kita ulang seperti tadi lagi kita matikan Kemudian bisa kita lepaskan kembali sim card Yang ada pinnya ini Kemudian kita bisa colok kabel data Ini kabel ini terhubung ke komputer Tetapi disini kita butuh mengecas saja ya Ya Ada lambang petir Tunggu sampai ada lambang pengecasan Persentase baterainya Kita tunggu saja sebentar ya Ini sudah ada persentase baterainya Oh tetapi ini baterainya 9% Apakah masih mampu untuk melakukan hard reset ya Oke kita coba dulu Nanti kita sambil charge saja Tekan volume atas dan tombol power secara bersamaan Ya Biarkan saja 9% Kita hajar saja Kita paksa Setelah menyala kita lepaskan tombol powernya Kemudian Volume atas tetap kita tahan Dan ini kalau berhasil itu tidak selama yang di awal tadi ya Langsung Yes Seperti ini langsung masuk di mode recovery Oke Kemudian kita tinggal lanjut saja Oh ya ini Ini kabel yang terkoneksi ke PC ya Kita akan ganti kabel chargean Kita akan gunakan chargean yang pas charging ini Agar Membantu Karena Baterainya tadi bisa kita lihat Hanyalah 9% ya Takutnya tidak Tidak cukup baterainya untuk melakukan hard reset Kita sambil colok chargean Kemudian kita Gunakan tombol volume bawah Arahkan ke wipe data factory reset Ya Seperti ini Wipe data factory reset Kemudian untuk OK Kita bisa gunakan tombol power Kita tekan Gunakan volume bawah sekali Arahkan ke factory data reset Kemudian OK Menggunakan power lagi Kita tunggu Proses wiping datanya selesai Dan ini cukup singkat ya Oke sudah selesai Kemudian kita tinggal reboot system saja Tinggal menekan tombol power Untuk reboot system Oke dan sampai disini Kita tinggal menunggu Bootingnya selesai Untuk chargean tetap kita colokkan Dan untuk tambahan info sedikit Buat teman-teman yang belum punya Simkat yang sudah tersetting dengan pin Atau Yang belum bisa Bagaimana caranya setting simkat ini Agar ada pin ya Saya sudah ada videonya di kolom deskripsi Nanti teman-teman bisa tonton saja Cara Menyetting pin pada simkat ini Ya jadi nanti teman-teman bisa cari saja di kolom deskripsi untuk link videonya Dan nanti teman-teman bisa tonton saja cara Membuat pin atau menyetting pin pada simkat ya Untuk kebutuhan Hat reset pada handphone-handphone Samsung Yang lupa kunci layarnya Oke dan ini karena terlalu lama Kita menunggu bootingnya Kita letakkan saja handphone-nya Dan kemudian kita percepat saja Oke dan sekarang sudah Masuk di selama datang Di tampilan selama datang Oh ini tadi Menekan sendiri Oke jadi tampilannya di selama datang seperti ini Setelah hat resetnya selesai Kemudian kita bisa setup saja Apakah handphone ini masih terkunci FRP-nya Atau bagaimana Coba kita setup Ya kita next saja Dan ternyata disini ada notifikasi Terdapat percobaan tanpa otorisasi Untuk mereset perangkat Anda Ke pengaturan di pool pabrik Sambungan ke WP Atau data seluler Untuk memverifikasi identitas Anda Dan ini artinya handphone ini masih terkunci FRP-nya Dan harus Login menggunakan akun Google Yang lama Disini tidak bisa kita lewati Untuk atur jaringan ya Jadi kita harus terpaksa Via WP ataupun data seluler Untuk melakukan setup selanjutnya Jadi disini kita akan setup saja Sampai setup terakhir ya Biasanya di verifikasi akun Anda Oke ini kita lanjut saja Setelah terhubung ke jaringan WP Kita naik masih muter-muter Kita tunggu sebentar Tunggu sampai setup terakhir di halaman verifikasi akun Anda Ya kita masih menunggu Masih muter-muter seperti ini ya Memeriksa info dan disini Meminta gambar pola Ya karena gambar polanya tentu saja kita lupa Kita bisa gunakan akun Google saya Klik saja tulisan gunakan akun Google saya Agar handphone ini bisa masuk ke halaman akhir verifikasi akun Anda seperti ini Kemudian buat teman-teman yang kebetulan Masih ingat akun Google nya Silahkan teman-teman login kan saja disini Dan biasanya selesai login ya Handphone selesai dan bisa masuk ke halaman menu Tetapi kalau akun Google nya juga lupa Tentu saja kita harus bypass FRP nya Sama dengan halnya handphone ini ya Handphone ini akun Google nya juga lupa Jadi kita harus wajib bypass FRP nya Oke dan untuk video bypass FRP nya Kita akan sambung di video selanjutnya saja ya Untuk proses hard reset nya Kita cukup sampai disini saja Semoga bermanfaat Dan salam operator handphone Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.